Saat ini semakin banyak orang di seluruh dunia yang mempromosikan pemahaman agama dalam beberapa tahun terakhir terutama agama Islam. Meskipun keyakinan itu berasal dari jazirah Arab, namun telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Semua agama di dunia adalah fondasi moral dan kepercayaan yang membantu membentuk masyarakat dengan cara yang positif. Faktanya, Islam memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah sosial seperti rasisme, ketidaksetaraan, dan perbedaan gender di antara banyak lainnya. Orang-orang lebih memahami Islam dan ini menjadikannya salah satu agama dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Faktanya, di negara Asia Timur seperti Jepang, hampir 112.000 hingga 230.000 orang telah memuluk Islam sehingga menjadikannya salah satu negara tempat agama berkembang besar. Lantas, bagaimana faktanya pertumbuhan Islam di Jepang semakin berkembang? Sebelum lebih jauh kita mengumpasnya, tekan dulu subscribe dan tombol loncengnya juga ya guys agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari Info Warganek. Tidak terdapat sebuah hitungan yang nyata tentang hubungan-hubungan antara agama Islam dengan Jepang atau cerita sejarah tentang Islam di Jepang melalui penyebaran agama kecuali beberapa hubungan tersembunyi antara penduduk-penduduk Jepang dengan orang-orang Muslim dari negara lain sebelum tahun 1868. Agama Islam diketahui untuk pertama kali oleh penduduk Jepang pada tahun 1877 sebagai sebagian pemikiran agama barat dan pada sekitar tahun itu kehidupan Nabi Muhammad SAW diterjemahkan dalam bahasa Jepang. Ini membantu agama Islam menempatkan diri dalam pemikiran intelek orang Jepang tetapi hanya sebagai satu pengetahuan dan pemikiran. Satu lagi hubungan yang lebih penting yang dibuat pada tahun 1890 ketika Turki Usmania mengirim utusan ke Jepang untuk tujuan menjalin hubungan dilumatik antara kedua negara serta untuk saling memperkenalkan orang Muslim dan orang Jepang. Dua orang Jepang Muslim pertama yang diketahui ialah Mesutaru Takauka yang memuluk Islam pada tahun 1109 dan mengambil nama Omar Yamauka setelah menunaikan ibadah haji di Mekah serta Bumpashiro Ariga yang pada masa yang lebih kurang sama telah pergi ke India untuk berdagang dan kemudian memuluk Islam di bawah pengaruh orang-orang Muslim di sana serta mengambil nama Ahmad Ariga. Bagaimanapun kehidupan komunitas Muslim yang benar tidak bermula sehingga berapa suara suara pelarian Muslim Turki Uzbekistan, Tajikistan, Kedizistan, Kazakhstan dan Tata Turki yang lain dari Asia Tengah dan Rusia pengaruh revolusi bersifat semasa peran dunia satu Orang-orang muslim ini yang diberikan perlindungan di Jepang menetap di beberapa pelabuhan utama di sekitar Jepang dan mendirikan komunitas-komunitas Islam Segerintir orang Jepang memeluk Islam melalui hubungan mereka dengan orang-orang muslim ini Dengan membentukkan komunitas-komunitas muslim di Jepang beberapa buah masjid telah didirikan Masjid yang paling penting diantaranya ialah Masjid Kobe yang didirikan pada tahun 1935 dan Masjid Tokyo yang didirikan pada tahun 1938 Sepanjang Perang Dunia II, kehadiran Islam sangat kuat Terutama setelah pemerintah militer Jepang membentuk organisasi dan pusat penyelidikan Islam untuk menaklukkan negara-negara jajahan yang sebagian besar muslim di Asia Tenggara Sikap persuasi mereka telah menarik perhatian para tokoh di negeri ini untuk bersama-sama memerangi Barat Organisasi Islam pertama yang didirikan adalah Ziz Japan Muslim Association pada tahun 1952 Tujuannya adalah untuk menyebarkan Islam di Jepang Diperkirakan di seluruh Jepang, kini terdapat 50 Islamic Center dengan pusat aktivitas dakwah bertempat di Tokyo Selain pembangunan masjid sebagai pusat aktivitas ibadah dan sosial Tugas penerjemahan Al-Quran juga mempunyai sejarah yang panjang Antara 1920 hingga 1970, terdapat 5 penerjemah kitab suci ini ke dalam bahasa Jepang Menurut Abu Bakar Morimoto, terjemahan pertama didirikan pada tahun 1920 Dalam dua jilid yang dilakukan oleh Koishi Sekamoto, seorang sarjana non-muslim dari Universitas Tokyo Akhirnya pada tahun 1957, Al-Quran diterjemahkan secara langsung dari bahasa Arab oleh Toshikiko Isuzu Seorang sarjana keislaman yang pasti berbahasa Arab dengan baik dengan lisan maupun tulisan Sarjana Jepang lain yang cemerlang adalah Sachiko Murata yang menulis The Stau of Islam Buku ini mencoba menguraikan pemikiran Islam tentang hakikat hubungan Tuhan dan alam semesta Alam semesta dan manusia, serta manusia dan Tuhan Pada masa kini ketika Jepang menjadi salah satu tujuan pendidikan Usaha dan wisata yang populer, banyaknya pekerja, pelajar dan wisatawan muslim turut mempengaruhi perkembangan Islam di sana Di Jepang pada tahun 1930-an, hanya ada dua masjid, namun saat ini sudah terdapat lebih dari 100 masjid Mencadakan Islam yang ada di Jepang, paling banyak orang Indonesia, kemudian orang Pakistan, Bangladesh dan Iran Pusat Islam dan asosiasi muslim Jepang di Tokyo menjadi pusat studi Islam dan bahasa Arab bagi warga Jepang Yang banyak menarik perhatian warga muda Jepang Bandara-bandara internasional di Jepang berusaha menjadi lebih ramah kepada umat Islam Dengan menyediakan fasilitas dan ruang ibadah di tengah kenaikan tajam pengunjung Dari dunia Islam menyusul kelonggaran dari pemerintah Jepang tentang peraturan untuk mengeluarkan visa pada Juli tahun 2013 Kyoto, sebuah kota di Jepang, juga berencana menjadikan kota yang ramah darat muslim Kyoto memiliki kelompok studi di bawah asosiasi muslim Kyoto Asosiasi yang berdiri sejak tahun 1987 ini Mengusahakan agar muslim dapat mengunjungi masjid dan beribadah di dalamnya Menyediakan ruangan dengan petunjuk arah Qiblat Juga memberikan informasi terkait tempat-tempat makan halal yang ada di Kyoto Serangan Jepang terhadap China dan negara-negara Asia Tenggara semasa Perang Dunia II Menghasilkan hubungan-hubungan antara orang-orang Jepang dengan orang-orang muslim Mereka yang memeluk agama Islam Melalui hubungan-hubungan itu kemudian menghasilkan persatuan Jepang muslim di bawah pimpinan Sadiq Imaizumi pada tahun 1957 Persatuan tersebut ialah organisasi Jepang muslim yang pertama Ketua kedua persatuan ini ialah Umar Mita Mita merupakan seorang Islam yang tipikal bagi generasi tuanya Yang mempelajari Islam di wilayah-wilayah yang diduduki oleh kekesaran Jepang Melalui hubungan-hubungannya dengan orang-orang China muslim Dia memeluk Islam di Beijing Saat Mita kembali ke Jepang selepas perang Dia menunaikan ibadah haji Dan merupakan orang Jepang pertama sesudah peperangan untuk berbuat demikian Mita juga membuat terjemahan Al-Quran bahasa Jepang untuk pertama kalinya Oleh sebab itu, hanya selepas Perang Dunia II baru terdapat sebuah komunitas di Jepang Statistik menunjukkan bahwa sekitar 80% dari jumlah penduduk Jepang adalah penganut Buddha atau Shinto Sedangkan Islam hanya 0,095% atau hanya berjumlah 121,062 orang Bilangan pendakwah yang berpotensi dalam komunitas muslim di Jepang adalah amat kecil Dan terdiri dari para pelajar dan berbagai jenis pekerjaan yang tertumpu di kota pesan Seperti Hiroshima, Kyoto, Nagoya, Osaka dan Tokyo Terdapat keperluan yang lanjut untuk orang-orang muslim bertahan dari tekanan-tekanan dan godaan-godaan gaya hidup modern yang lebih menggoda Orang-orang muslim juga menghadapi kesulitan terhadap komunikasi, perumahan, pendidikan anak, makanan halal, serta kesejahteraan Islam Dan semua ini menghalangi kegiatan-kegiatan dakwah di Jepang